Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Enjolia Harpahda Dengan nim K1A120039 Jadi dalam video kali ini saya akan membahas Menai gadus meruah atau yang kita kenal dengan ikan kotak lantik Selamat menyaksikan video berikut ini Bagaimana sih morfologi dari gadus meruah itu sendiri? Morfologi dari gadus meruah mempunyai 3 sirip punggung dan 2 sirip anus yang membulat Sirip pelvis mempunyai ukuran kecil dengan ujung yang memanjang dan berada di bawah penutup insang Matanya mempunyai ukuran sedang dan mempunyai garis putih yang memanjang sepanjang tubuhnya dari insang sampai ekor Dan kurat rata-ratanya adalah 5 sampai 12 kg Berikutnya mari kita simak bersama penyebaran dari gadus meruah Penyebarannya mulai dari Samudera Atlantik Di timur Atlantik tersebar dari Svalbard dan Laut Berens ke Teluk Biskai di barat Dari Greenland ke Cape Heteras Secara khusus banyak tersebar dan dibudidayakan di Laut Norwegia Samudera Pasifik di lepas pantai Islandia Makin banyak dibudidayakan karena populasinya yang semakin menurun Sejak 1951 dan banyak dikonsumsi di Portugal, Spanyol, Italia, dan Brazil Habitat dari gadus meruah atau ikan kot Atlantik Paling sering ditemukan di perairan yang relatif dangkal dengan kedalaman kurang dari 500 kg Pola adaptasinya mampu menahan suhu rendah minus 1 derajat Celsius ke bawah Serta makan ikan dan interpertebra Pola reproduksi gadus meruah adalah reproduksi musiman Di mana spermatogenesis aktif terjadi di berbagai variasi musim Ikan kot betina matang secara seksual pada usia 2-3 tahun dan bertelur di musim dingin dan musim semi Melepaskan 3-9 juta telur di sepanjang dasar laut namun rentan terhadap angin, ombak, dan mangsa spesies lain Selanjutnya, manfaat ekonomi dan ekologis dari gadus meruah Gadus meruah memiliki harga jual yang tinggi Sebagai bahan baku berbagai produk olahan makanan Dapat menjauh kesimpangan laut Dan memiliki berbagai macam gizi yang berguna bagi tubuh manusia Adapun kandungan gizinya mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan asam lemah omega 3 Baik, sekian video dari saya Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Saya mengucapkan terima kasih banyak Selamat menikmati